Hai weleh weleh masih pagi si Loli sudah duduk no lihat di depan kulkas kita langsung ambilkan saja ikan pindangnya buat si Loli nih temen-temen kita ajak si Loli ke belakang rumah yu biar makan sama ayam-ayam di belakang nah temen-temen kita sudah berada di belakang rumah nih temen-temen disini banyak sekali ayamnya temen-temen si Loli lagi duduk tuh di depan sana temen-temen kita hancurkan dulu ikan pindangnya temen-temen biar si Loli enak makannya kalau dihancurkan dulu dipotong kecil-kecil si Loli enak banget makannya temen-temen langsung tinggal hap wadidaw lihat si Loli langsung naik ke atas truk olengnya temen-temen mantap ini kalau misalnya kita gak potong-potong biasanya si Loli gak mau makan temen-temen widi Ayo Loli kita potong-potong sedikit nih biar kamu makan banyak Loli keboru sama ayamnya diambil no ada ayamnya yang mau kesini terus temen-temen kayaknya ayamnya juga mau ikut makan widi 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 jangan lupa temen-temen yang belum subscribe di-subcribe dulu temen-temen yang sudah subscribe jangan lupa tanda tombol parkirnya temen-temen di like dulu Ayo Loli dihabiskan makanannya Wah pagi-pagi sudah nunggu di depan kulkas si Loli seperti biasa temen-temen dia kalau kelaparan memang kayak gitu suka minta makan temen-temen paling kalau misalnya belum dikasih ikan-ikannya paling jatah ikan jadi dia gak mau makan temen-temen biasanya kayak gitu padahal makanan keringnya banyak sekali kita sediain temen-temen lihat ada ayam nah kalau tuh dia mau mengambil makanan si Loli waduh beneran diambil temen-temen tadi makanan yang jatuh dibawah tuh dimakan sama ayam tuh temen-temen Loli cepet makannya biar kamu gak diambil lagi makanannya Loli widi ini kalau makan disini memang rusuh sekali temen-temen lihat ayam-ayamnya dia makin berkeliaran dia mau mengambil makanannya temen-temen makanan si Loli mau diambil tuh Loli juga masih hati-hati temen-temen dia ketakutan juga sekarang kalau lihat ayam temen-temen budi-budi hati-hati Loli ini Kim lihat temen-temen ini kita sambil pantau juga nih ayam-ayamnya temen-temen temen-temen wadidaw wadidaw wih ayamnya mau berani banget tuh temen-temen wah berani banget wih di langsung kaget si Loli tuh temen-temen dasar ayam ini ternyata tidak sopan sekali bedahal si Loli lagi makan temen-temen wadidaw memang kalau makan disini memang rusuh sekali temen-temen aduh bisa-bisa si Loli kabur nih temen-temen kalau kayak gini biasanya Loli kalau ketakutan banget dia selalu kabur teman-teman Loli mau kemana Loli kayaknya si Loli mau kabur temen-temen wih di sabar Loli sabar Loli makan dulu itu loh masih banyak Wah benar sekali tuh si Loli langsung kabur temen-temen Wah kita biarkan saja ayam-ayamnya makan temen-temen jangan lupa di di like di komen dan di subscribe wadidaw kita ajak dulu si Loli ke rumah dulu temen-temen